Pemirsa pembudidayaan ikan koi di desa Ciuyah, Kabupaten Sumedang di masa pandemi COVID-19 kebanjiran order. Bahkan pembudidayanya mengklaim di masa pandemi bisa merauk keuntungan hingga belasan juta rupiah. Pada masa pandemi seperti saat ini hampir semua kegiatan usaha di bidang perekonomian terhambat. Bahkan banyak kegiatan usaha masyarakat yang berhenti dan hampir gulung tikar. Namun berbeda halnya dengan pembudidaya ikan koi di desa Ciuyah, Kabupaten Sumedang. Masa pandemi ini mereka mengaku justru kebanjiran pesanan ikan koi. Bahkan keuntungan yang didapat jauh lebih besar dibandingkan sebelum pandemi. Ketua Kelompok Budidaya Ikan Koi di desa Ciuyah, Rohmat, mengatakan selama pandemi ada keuntungan tersendiri bagi dirinya dan kelompoknya. Pasalnya masa PSBB, warga yang tidak beraktivitas di luar rumah banyak yang memesan ikan koi untuk dijadikan koleksi atau dijadikan obat penghilang rasa jenuh bila seharian beraktivitas di rumah. Itu pemasaran kemana aja Pak? Kalau pemasaran online, kebetulan kami punya divisi pemasaran. Selain itu, sebelum panen pun sudah ada yang inden gitu. Jadi pas panen kita tinggal kasih tahu langsung pada data. Ada berapa orang Pak Budidaya Koi di sini? Kalau semuanya sekitar 15 anggota. Menurut Rohimat, tren budidaya atau koleksi ikan koi tumbuh positif. Salah satu indikatornya yakni tingginya permintaan ikan koi. Rohimat mengaku pemasaran ikan koi dari hasil budidaya di desa Ciuyah sudah tersebar di wilayah Jawa Barat. Diki Guntara, Bandung TV